Ini pun faktor yang menyebabkan silaturahim kita sering berantakan bu Gara-gara apa nih? Mulut Ya hati-hati ya bu Ibu kuntan Ghibah itu dosa besar apa dosa kecil? Tidak dosa besar Statusnya dosa besar Sama kayak membunuh Berzina sama tuh Dosa besar statusnya Kalau membunuh, berzina, berjudi, mabuk Itu semua pelaku dosanya ngerasa berdosa Betul gak? Ngerasa dong Abis mabuk ngerasa, berjudi ngerasa dia Ini gawatnya pelaku Ghibah suka gak ngerasa Betul gak ibu? Abis pengajian Bu, kesini bu Masa bu? Itu bu Ini saya bukan mau ngomongin orang ya bu ya Ini saya bukan mau ngomongin orang Ada perolong dulu pak Ini saya bukan mau ngomongin orang Itu bu Ustadz hilmi Aduh Aduh Selesai Hati-hati ya Walaupun pakai perolong gak mau ngomongin orang Ujung-ujung gak ngomongin orang Maka ibu yang mendengarkan Tinggalkan Karena orang bergibah Kata Quran Diumpamakan seperti apa? Ayuhibu ahadukum Ayyakulalah ma'akhihi Maitang fakarih tumuh Sukakah kalian memakan daging bangkai? Saudara kalian sendiri Yang kalian pasti jijik karenanya Ibu kalau ngegibah Itu seperti nyemil Nyemil bangkai saudaranya Maka hentikanlah bergibah mulai saat ini juga Termasuk nonton infotainment Infotainment yang membicarakan aib orang lain Hukumnya Haram Tapi kalau yang gak ada aib gak apa-apa Kalau yang ada aib Haram hukumnya Dan infotainment hari ini Pindah juga ke handphone Oh hati-hati nih Gak semua di TV Banyak infotainmentnya Pindah ke handphone Ada akun lambe turah Lambe nyinyir Lambe lambian lah pokoknya Dan bergibah sekarang pun Mudah sekali di media sosial Termasuk menggibahi Na'udzubillah s-ma'udzubillah Menggibahi para ustad Mentahdir para ustad Ini yang lebih ramai sedih ya bu Saya beberapa kali diminta untuk berkomentar Masalah yang sedang ramai sekarang Masalah apa? Halal haram? Musik? Saya selalu menolak Bukan saya gak bisa jawab Karena dijawab Gak percuma Divisi ma'azif itu beda-beda bagi orang Hadis yang diperdebatkan itu ya Ini sudah saya memilih untuk Tidak berkomentar Karena sudah ada yang berkomentar yang lain Di luar masalah Ikhtilah Perbedaan Itu di sosial media Ya Allah serem pak Komen-komennya pak Bergibah berjamaah jadinya Ibu punten ya Bapak punten Kalau di sosial media Hentikan menggibahi orang Hati-hati ya Gibah itu dosa besar Ibu gak sadar Bapak gak sadar Nanti di akhirat bu Bapak Dihisap Amal soleh Kita hilang semua Akibat Gibah yang kita lakukan Ditransfer nanti Ke orang yang sering kita gibahi Allah serem Baik Ibu sekalian Apa sih manfaat silaturrahim Nah ini kan Hablu minanas kita ya Nah salah satu cara Mengeratkan Hablu minanas kita Dengan silaturrahim Man ahabba ayyub satollahu Fi rizkihi Wayun sa'alahu fi astarihi Fal yasil rahimah Itu ya Manfaat Silaturrahim Kata Rasulullah Sallam Yang pertama Kata Rasul kan Badan siapa Suka Ya Rizkinya dilapangkan Nah jadi Yang pertama Manfaat dari silaturrahim Adalah Rizki kita dilapangkan Betul bu Bapak Kalau Bapak mohon maaf Sedang gak punya kerjaan Sedang sulit masalah ekonomi Maka perbanyaklah silaturrahim Pasti itu akan membuka Rizki kita Fang tasyuruh fil ard Wabdagu wamew fadlillah Kata Quran gitu Ya Jadi perbanyak silaturrahim Akan membukakan Rizki kita Siluas-luasnya Dipanjangkan umur kita Bapak ibu Kita ngaji ini Silaturrahim ini Ini memanjangkan usia kita Tapi hati-hati Jangan salah memaknai Usianya mah Begitu-begitu aja Gak nambah Sudah disettingkan kita Usia kamu 62 63 70 Bapak ibu Usianya umat nabi kita Itu antara 60 sampai 70 ya Usia umat rasulullah Itu gak panjang bu 60 sampai 70 Nabi kita berapa usianya 63 Jadi bapak yang 62 tahun 11 bulan 29 hari Hari ini Siap-siap besok Katanya mau nyunah Ikut langsung tuh 63 tahun Umur umat nabi itu Hanya 60 sampai 70 Gak panjang Gak panjang Tapi Ada beberapa hal Yang bisa memanjangkan Umur kita Artinya apa? Bukan jadi 75 Enggak Tetap umurnya segitu Keberkahan Nilainya Ada nilai tambah Di umur kita Ya Ada namanya Edit value Nilai tambah Nilai tambah Dari umur Umur kita Maka silaturrahim itu Bisa Menambah usia kita Artinya Menambah keberkahan Usia kita Yang ketiga Silaturrahim itu Tanda keimanan Ada sebuah hadis Yang sangat populer Tanda-tanda iman Kata Rasulullah Ada empat Mankana yu'minu billahi Wal yaumil akhir Kata Rasulullah Barang siapa beriman Kepada Allah Dan hari akhir Yang pertama Fala yu'di jarah Maka dia Tidak Menyakiti Tetangganya Ibu-ibu Tanda iman Yang pertama Itu bukan Hafal Quran Tanda iman Yang pertama Bukan rajin Selamat malam Bukan Kata Rasul Tanda iman Yang pertama Dia tidak Menyakiti Tetangga Ya ibu ya Dicek ibu Tetangga Di samping duduknya Sekarang kebawaan Apa enggak Ya buntun ya Cek tetangga kita Apakah mereka Sudah merasakan Nikmat Hidup bersama kita Atau jangan-jangan Terzolimi Sama kita Makanya Rasulullah Bersabda Kalau masak Ibu Kalau masak Demi kita Menyayangi Tetangga kita Menghormati Tetangga kita Maka kita Perbanyak Masak apanya Kuahnya Gitu ya Ibu Bapak Jadi ibu Demi mencintai Tetangga Menghormati Tetangga Ibu kalau masak Banyakin Kuahnya Jangan kayak Yang zaman sekarang Masak ikan asin Lauk asin Itu kan Masya Allah Ikan asin Sama apa Jengkol Masya Allah Dan ibu Dapurnya Enggak ada eksos Enggak ada Buat menyedot asap Itu kan asapnya Kemana-mana Ada tetangga kita Pengen ikan asin Pengen jengkol Tapi dia enggak punya duit Kebetulan dia Sedang hamil Ya Allah Tapi ibu Enggak nawarin Cuman ngasih asapnya doang Ngebibita Namanya begitu Ya Allah Mengen-menyenin Bu Hati-hati ya Bu Hati-hati Ibu-ibu Kalau masak Pastikan tetangga ibu Enggak kebagian asapnya doang Maka kata Rasul Perbanyaklah Kuahnya Kalau masak Banyakin Kuahnya Ini besok nih ya Lebaran haji ya Ibu ya Ibu kalau masak Semur daging Daging Setengah kilo Cukup Air dua panci Dua panci cukup Assalamualaikum Alhamdulillah Ada sedekah nih Kuah semur Maniflit Pisahan sih Minimal berbagi Sama tetangga Karena kata Rasul Tidak beriman seseorang Jika dia mengetahui Ada tetangganya Yang lapar Sampai ke lambungnya Ibu-ibu Bapak-bapak Cek tetangga kita Ada gak Yang kelaparan Karena kalau ada yang kelaparan Bapak-ibu Enggak bereaksi Apapun terhadap masalah itu Hilang imannya Solatnya Ibadahnya semua selesai Gara-gara kita membiarkan Tetangga kita Ada yang kelaparan Kata Rasul Begitu bu ya Hati-hati ya Penting ya Jangan menyakiti Tetangga Yang kedua Tanda iman Kata Rasul Mankana yuminu billahi Wal yommil akhir Fal yukrim doifahu Barang saya beriman kepada Allah Dan hari akhir Maka dia muliakan tamunya Ibu-ibu Muliakan Tamu Ibu kalau kedatangan tamu Seneng gak? Masa? Kan kebanyakan orang zaman Datang tetangga Datang tamu Ya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Neng Sama anak kita Bilangin Mama gak ada Paling meminjam beras Paling meminjam garam Meminjam duit Nah ya Kita seuzon sama tamu kita Para ulama tuh bu Sengaja rumahnya Gak ada sofa Gak ada furniture Hampar begitu aja Supaya apa? Banyak tamu datang ke rumahnya Karena tamu datang Bawa apa? Bawa rezeki Ustadz kata siapa? Tamu datang bawa hutang Eh Mungkin gara-gara hutang Dari tamu kita Allah kasih jalan rejeki Dari pintu yang lain Tamu datang Pasti bawa berkah bu Ya maka muliakan tamu ya bu ya Itu tanda ke Keimanan Yang ketiga Kata Rasul Mankana yu'minu billahi Wal yawmil akhir Fal yasil Rahimahu Barang siapa? Beriman kepada Allah Dan hari akhir Maka dia sambung Tali silaturahim Ini penting pak ibu Indonesia ini Karena kita berbeda-beda Madhagnya Madhagnya Ya Segala macam Ini sering Silaturahimnya putus Gara-gara Hal-hal yang sifatnya Furu'iyah Ini ibu Bapak sekalian Faktor yang paling banyak Menyebabkan Uh wah kita renggang Karena masalah-masalah Yang sepenuhnya Seperti itu Atau gara-gara kunut doang Pada Pada berantem Aneh ibu ya Gara-gara kunut Sampai bela Buat nasjid baru Itu ahadah ibu Saya keling Indonesia Aceh ke Papua Itu mendapati masalah apa? Sebahagian besar masalah itu Karena perbedaan masalah ini Masalah Furu'iyah Ada yang suka Bismillah Dijaharkan Disirkan Ada yang zikir Baknah Solatnya Ada yang disirkan Dijaharkan Itu beda-beda kan Kalau kita gak bisa Menerima perbedaan Ujung-ujungnya kita Jadi berantem Sama saudara kita sendiri Terima kasih telah menonton